Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas lima apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu berjumpa kembali di Sentra Intak nah teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini bapak ingatkan untuk teman-teman membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa mendapatkan manfaat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai teman-teman hari ini kita belajar tentang ekosistem yang masih berkaitan dengan ekosistem yakni tentang ekosistem buatan hari ini kita membahas tentang ekosistem Taman Hitan Raya ekosistem sawah dan juga ekosistem kebun binatang Hai nah di Sentra Intak ini Bapak hanya menyampaikan sebagian kecil atau hanya sedikit tentang ekosistem ekosistem ini selebihnya teman-teman dapat mempelajarinya di Sentra Sains Hai Hai baik kita mulai yang pertama adalah ekosistem Taman Hutan Raya Hai ekosistem Taman Hutan Raya teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan Hai nah teman-teman inilah salah satu bentuk Hai atau beberapa bentuk tentang ekosistem Taman Hutan Raya ini adalah gambaran dari Taman Hutan Raya Nah di Kalimantan Timur ini juga ada Taman Hutan Raya yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Hai nah Hai Taman Hutan Raya adalah kawasan atau daerah pelestarian alam yang digunakan atau bertujuan untuk mengoleksi atau bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa baik jenis asli Indonesia maupun ataupun bukan asli Indonesia ya jadi Taman Hutan Raya ini didirikan atau dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk mengoleksi tumbuhan yang ada di hutan tersebut ya Hai dan juga mengoleksi satwa Hai adanya di Indonesia biasanya memiliki ciri khas tertentu ya setiap hutan raya itu Hai nah itulah tentang ekosistem hutan raya berikutnya adalah ekosistem sawah ya ekosistem sawah teman-teman dapat melihat gambar yang Bapak tampilkan nah inilah beberapa bentuk dari persawahan ya sawah sendiri adalah wilayah yang digarap dan diairi untuk tempat penanaman padi ya padi itu bahan utama atau hasil dari hasilnya adalah berupa beras ya yang kita makan hari hari jadi ekosistem sawah ini adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia oleh para petani kemudian setelah jadi sawah maka ada hewan-hewan yang bertahan hidup berdasarkan dari siklus sawah seperti burung-burung kemudian ada hewan-hewan kecil lainnya ya mereka bergantung dari keadaan sawah nah jadi itulah yang dinamakan dengan ekosistem sawah ekosistem sawah ini dibuat oleh manusia makanya menjadi ekosistem buatan berikutnya poin yang ketiga ya ini ekosistem kebun binatang ya kebun binatang ada ini adalah teman-teman dapat melihat dari gambar yang Bapak tampilkan nah inilah gambaran tentang kebun binatang kebun binatang ekosistem kebun binatang kebun binatang adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi dan juga sebagai tempat penelitian tempat para ilmuwan meneliti tentang hewan tersebut nah itulah pengertian tentang ekosistem kebun binatang nah teman-teman inilah pengantar tentang ekosistem ekosistem yang dibuat oleh manusia ya tentang ekosistem hutan raya ekosistem sawah dan juga ekosistem kebun binatang selebihnya teman-teman dapat mempelajarnya di sentra sains bertanya di sentra sains nah di sentra imtak Bapak hari ini membahas tentang adab seorang muslim pada lingkungan ya teman-teman kita sebagai seorang muslim memiliki ahlak ya ahlak ya karena islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam sebagaimana terdapat di dalam surah al-anbiya ayat 107 teman-teman bisa membuka al-quran di surah al-anbiya ayat 107 disana Allah menegaskan tentang bagaimana tujuan manusia yang diutus di bumi yakni sebagai rahmat untuk semesta alam Allah menurunkan agama islam ini sebagai rahmat untuk semesta alam ya karena di dalam islam itu mengatur setiap tindakan manusia yang ditunjukkan sebagai halifah di bumi sebagaimana terdapat di dalam kur'an surah al-baqarah ayat 30 nah teman-teman ada pun ahlak yang telah dicontohkan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyebutkan beberapa ya adab seorang muslim terhadap lingkungan yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan ya kita menjaga lingkungan agar tetap asri dan kebersihannya terjaga yang kedua adalah menghilangkan bahaya di jalan dan tidak duduk-duduk di jalan nah ini kita tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain ya artinya kalau ada yang bisa membahayakan orang lain kita harus menyingkirkannya yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan teman-teman jadi sebagai seorang muslim kita harus bersih ya karena kebersihan itu bagian dari iman maka menjaga lingkungan adalah hal yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk selalu hidup bersih yang keempat adalah menghidupkan lahan yang mati jadi kalau ada lahan tandus kita berusaha untuk menghijaukannya agar selat ketika hujan turun atau ada banyak air tidak menjadi musibah bagi kita yang kelima adalah berhermat dalam memanfaatkan energi kita berusaha untuk menjadi orang yang memanfaatkan barang dan bahan itu sesuai dengan kebutuhan saja karena pemborosan itu adalah sifatnya syaitan nah yang keenam adalah sayang terhadap binatang kita jadi jangan sampai kita membunuh hewan-hewan yang sudah Allah ciptakan mereka hidup di dunia ini juga punya maksud yang Allah tunjukkan untuknya nah itulah beberapa adab tentang seorang muslim terhadap lingkungannya baik berikutnya teman-teman kita bapak menambahkan kosa kata bahasa Arab ini hari ini berkaitan dengan rumah ya yang pertama yang pertama al-bayitu artinya rumah al-bayitu rumah al-bayitu rumah kedua al-wurfatu kamar al-wurfatu kamar al-wurfatu kamar ketiga al-matbahun artinya dapur al-matbahun artinya dapur al-matbahun dapur al-firoshu artinya kasur al-firoshu kasur al-firoshu kasur kelima al-babu artinya pintu al-babu pintu al-babu pintu minit enam al-hammamu artinya kamar al-hammamu kamar al-hammamu kamar mandi al-hammamu kamar mandi al-hammamu kamar mandi al-hammamu artinya kamar mandi yang ketujuh al-hadik kotu Artinya Taman Al-Hadiqotu Taman Al-Hadiqotu Taman Yang kedelapan Al-Bustanu Artinya Kebun Al-Bustanu Kebun Al-Bustanu Kebun Sembilan Al-Bikru Artinya Sumur Al-Bikru Sumur Al-Bikru Sumur Yang kesepuluh Al-Nafidratu Artinya Jendela Al-Nafidratu Artinya Jendela Nah teman-teman Inilah kuasa kata bahasa Arab kita Silahkan teman-teman membaca dan menghafalkannya Baik teman-teman Kita tiba di penghujung pertemuan hari ini Kita ucapkan terima kasih Sudah mendengarkan materi hari ini Semoga Teman-teman mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini Dapat akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh